Sang Nyai juga memiliki seorang putri yang telah akan menikah dengan anak Sultan Hamengku Buono II, Pangeran Mangku, Diningrat I, dalam kurung 1775 hingga 1824, yang diasingkan ke Pulau Pinang dari 1812 hingga 1815, dan Ambon dari 1816 hingga 1824, setelah Inggris menyerang Kasultanan Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra DMTV, Kabupaten Klonprogo, daerah istimewa Yogyakarta, selain dikenal dengan objek wisata alamnya yang mempesona, juga dikenal sebagai salah satu wilayah medan pertempuran dalam Perang Jawa yang berlangsung dari tahun 1825 hingga 1830 Masehi. Banyak tokoh dari kalangan bangsawan, ulama, maupun petani pelaku dalam peperangan tersebut yang dimakamkan di Klonprogo. Salah satunya adalah Nyi Ageng Serang yang dimakamkan di Beku, Banjar Harjo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Klonprogo, daerah istimewa Yogyakarta. Lantas siapakah Nyi Ageng Serang ini? Sebelum kita lanjut, mohon subscribe terlebih dahulu bagi mitra DMTV yang belum subscribe agar kita makin bersemangat lagi dalam menggali nilai-nilai sejarah yang ada di sekitar kita. Dikutip dari wikipedia.org, Ratin Ayu Serang atau Nyi Ageng Serang dalam kurung 1752 hingga 1838 adalah tokoh pahlawan nasional wanita yang memiliki nama kecil Ratin Aceng Retno Kursiah Edi. Setelah menikah, namanya menjadi bendoro Ratin Ayu Kustiah Mulaning Sih Retno Edi. Ia adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Di antara keturunannya, salah satunya juga seorang pahlawan nasional yaitu Suwarti Surya Ningrat atau lebih dikenal sebagai Kihajar Dewantara. Nyai Ageng Serang dilahirkan sekitar tahun 1752 di desa Serang sekitar 40 km sebelah utara Surakarta dekat Purwoda di Jawa Tengah. Nyai Ageng Serang masih keturunan Sunan Kalijaga. Ayahnya adalah pangeran Ronggo Seto Jajar yang diceluki panembahan Senopati Noto Projo. Pangiran Noto Projo menguasai wilayah terpencil dari Kerajaan Mataram tepatnya di wilayah Serang yang sekarang berada di wilayah perbatasan gerobokan Seragen. Sementara dalam prasasti di luar pakar makam samping pintu masuk oleh Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Jogjakarta juga disebut bahwa pangeran Noto Projo adalah salah seorang Senopati dari Sri Sultan Hamengkubwono I yang kemudian diangkat menjadi Bupati di Purwodadi. Masih dari laman wikipedia.org Setelah ayahnya wafat, Nyai Ageng Serang menggantikan kedudukan ayahnya. Nyai Ageng Serang menikah dua kali yaitu dengan Hamengkubwono II dan pangeran Serang I atau nama aslinya pangeran Mutia Kusumawi Joyo. Di Serang dia melahirkan seorang putra bernama pangeran Kusumawi Joyo atau Sumawi Joyo dalam kurung 1794 hingga 1852 yang disebut sebagai pangeran Serang II dalam sumber Belanda. Dicap oleh Belanda Hendrik Markus de Kok sebagai yang sungguh jahat, tidak berprinsip, dan kecantuan madat. Sang Nyai juga memiliki seorang putri yang telah akan menikah dengan anak Sultan Hamengkubwono II, pangeran Mangkudiningrat I dalam kurung 1775 hingga 1824 yang diasingkan ke Pulau Pinang dari 1812 hingga 1815 dan Ambon dari 1816 hingga 1824 setelah Inggris menyerang Kasultanan Yogyakarta. Pasangan yang terakhir ini punya seorang putra Raden Tumbungung Mangkudirjo yang telah akan bergelar pangeran Atipati Noto Projo atau Raden Mas Papak dalam kurung 1803 hingga 1855. Julukan itu diberikan karena jari-jari tengah-tengah kiri sama rata tanda kebesaran seorang calon raja. Nyai Ageng Serang meninggal di Yogyakarta tahun 1838 dan dimakamkan di Kalibawang Kulon Progo. Namun sebagian orang meyakini bahwa makamnya berada di daerah gerobokan yang kini menjadi lokasi waduk Kedung Ombo sehingga dibuatlah sebuah makam terapung di waduk tersebut. Di antara keturunannya, salah satunya juga seorang pahlawan nasional yaitu Suwarti Surya Ningrat atau lebih dikenal sebagai Kihajar Dewantara. Sebagai pahlawan nasional, Nyai Ageng Serang cenderung hampir terlupakan mungkin karena namanya tak sepopuler Radin Ayokartini atau Jud Nyakdin. Bagaimanapun warga Kulon Progo menirikan monumen di tengah kota watas untuk mengenangnya, monumen tersebut berupa patung Nyai Ageng Serang yang sedang menaiki kuda dengan membawa tombak. Pada awal Perang Tiponegoro tahun 1825, Nyai Ageng Serang yang berusia 73 tahun memimpin pasukan dengan tandu untuk membantu Pangerang Tiponegoro melawan Belanda. Tidak hanya turut berperang, ia juga menjadi penasehat perang. Nyai Ageng Serang berjuang di beberapa daerah seperti Purwodadi, Demak, Semarang, Juwono, Kudus, dan Rembang. Nyai Ageng Serang mengikuti pelatihan kemiliteran dan siasat perang bersama dengan para prajurit pria. Menurut keyakinannya, selama ada penjajahan di bumi pertiwi, maka ia harus siap tempur untuk melawan para penjajah. Salah satu strategi perang paling terkenal darinya adalah penggunaan lumbu atau dalam talas hijau untuk penyamaran. Dikutip dari budaya.yogjaprof.go.id, Nyai Ageng Serang pernah langsung memimpin gerilya di sekitar desa Beku, Kabupaten Klonprogo, Yogyakarta. Atas permintaan Tiponegoro, ia mendekati Yogyakarta dan bermakas di Prambanan. Dengan demikian, ia ada hubungan langsung dengan keraton dan dapat memberikan nasihat kepada Sultan Sepoh atau Hamengkubwono II. Dalam tahun 1838, Nyai Ageng Serang wafat dalam usia 86 tahun dan dalam keadaan tenang. Nama Raden Ayu Kostiah Hulaning Sehret Noedi yang disebut Puteri Serang atau Nyai Ageng Serang tetap terpuji sepanjang masa sebagai wanita pejuang. Pemerintah Republik Indonesia dengan SK Presiden No. 084 garis miring TK garis miring tahun 1974 Tertanggal 13 Desember 1974 menganugerahi Nyai Ageng Serang gelar pahlawan nasional. Nah, Mitra DMTV Demikian suasana makam Nyai Ageng Serang di makam Beku Kalibawang beserta dengan secara singkat yang menyertainya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.